Salah satunya gue telepon. Halo, dengan Vizka? Iya, ini Vizka, Kak. Oh? Yeay, kita kembali lagi di One on One. Ini dalam menyambut SEA Games 2019 ke Manila ya. Jadi pada saat video ini tayang, lu mungkin sudah dari Manila. Lagi siap-siap, lagi fokus untuk berjuang. Lagi final mungkin. Wah, amin. Ih, seharus dong ya. Ini kan kedua kali lu datang ke sini ya? Iya, kedua kali. Waktu itu gambarnya masih Jordan. Iya. Betul. Terus juga buat gue sih, lu dulu masih culun lah, Caleb. Ya, Lep. Dan pasti kamu kalah lagi. Iya, waktu itu gak lawan Caleb. Karena Caleb dilawani Bima dulu. Kaleb lawan Bima aja, menang Bima. Terus Ogi lawan Bima ya, sama gue juga kalah. Jadi waktu itu kelasnya sama. Gue sama Caleb, sama. Sama-sama kalah dari Bima Rizky dulu. Sekarang udah banyak yang berubah. MVP, pemain tim Nas, andalan. Banyak diidolai sama pemain-pemain muda juga. Tapi kita main dulu lah, sambil kita ngobrol-ngobrolin soal persiapan tim Nas. Kita ngobrolin juga tentang Caleb gak punya tim. Sian ya. Tapi gak tau sih. Dari mukanya sih bahagia. Jadi artinya gini, gak punya tim. Tapi kayaknya gaji mah jalan terus. Memang gak punya tim, tapi banyak tim yang mau. Jok, sini dulu Jok. Enzo, pegang papi atau om Caleb? Papi. Oke. Sip. Oke, udah siap? Ya. Enzo, disana wasit. Bolak. Bolak siapa? Oh, enggak. Kalau MVP bolak. Oke, ayo. Biasanya gue selalu memberikan privilis buat... Ini kekurat, pake topi atau gimana? Oh iya. Lepas dulu. Jok, kenceng pake. Oke. Sip. Siap ya. Oke. Jangan lupa juga nanti di akhir pertandingan, kita bakal ngasih giveaway. Giveaway-nya adalah jersinya Caleb. Yang kayak gini, tapi yang warna putih. Wih, gila. Etetet, tunggu dulu. Sebelum gue one on one, mendingan lu klik tombol subscribe dulu. Buat lu yang belum subscribe. Yang udah, silahkan like. Kalau mau komen juga gak apa-apa. Abis ini baru nonton pertandingannya. Udah lama nih gak menang lawan pemain gue. Caleb, kasih Caleb. 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 Caleb, nampel banget sih, Caleb. Kasino. 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 Gila ya. Leip. Leip. MVP dilawan. Hey! Go! Go! Gila! Gila! Tentang! Tentang! Tentang, nih! Go! Gila. Gila, bentar cok. Tentang. Iya, jangan gonggong dulu. Papi juga susah lawatinya. Tentang! Aduh! Leb, cerita dikit lagi deh, gak apa-apa. Awal basketnya tuh sebenernya lu di umur berapa sih? Kan ada yang awal basketnya baru SMA, SMP, gitu. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan jadi orang yang kayak sekarang lu bisa mencapai di posisi sebagai pemain terbaik. SMP sih, gua umur 13 tahun. Mulai basket, itu di SMP sembilan. Gak ada eskul futsal, sama kayak cerita-cerita banyak lah. Gak ada eskul futsal. Terus tinggi badan, lumayan. Waktu itu diajak main basket, eh, keterusan gitu. SMP, terus SMA-nya di SMA sembilan juga, Bandung. Artinya... Dulu Sandi Gunawan dulu. Abang Sandi. Oke, dari situ gua kenal Kaleb itu. Sebenernya belum kenal banget, tapi tau waktu itu Kaleb. Karena gua sendiri yang MC acara Pop Me Basketball tahun 2000... Berapa ya lepet ya? 2008. 2008. Dari situ udah, akhirnya gak tau deh Kaleb itu kemana. Waktu itu, ya, waktu itu lawan pras nih. Lawan pras. Lawan pras, segala macem. Akhirnya masuklah YTHB ya. Masuk YTHB. Juara? Juara dua kali di tahun 2010, eh, 2011-2012. Oke, baru lari ke profesional berarti baru di tahun... 2013-14. Sama Satya Wacana. Sama Satya Wacana. Oke, dari situ ya udah, kita udah tau lah kadernya. Akhirnya sempet ke CLS, juara juga di CLS. IBL, terus juga ke Setapak. Setapak juara-juara, gitu kemarin ya. Dan di tim NAS. Setapak juara-juara. Oke. Let's go. Oh, mudah. Tinggi banget. Oh, 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 oh. Oh, oke. Lep, pemain favorit. Sempet gue tanyain juga pernah waktu itu. Cuman pasti pengen tau aja, di 2 tahun lalu sama sekarang, apakah pemain favoritnya berubah gak sih? Gue sih ada 2 sih yang menurut gue spesial gitu ya. Sama Arky, 2 Pras. Itu sih menurut gue. Arky dan Pras. Tapi waktu lu dulu main basket, awal lu mengidolai siapa gak sih yang senior? Andre Tiara sih dulu. Andre Tiara? Andre Tiara main di Panasya? Iya, dulu. Oke, Garuda, Garuda ya. Lalu jawab siapa gue, Kak? Mario Usang. Oh, Mario Usang. Ya, karena lu mungkin di CLS dan lu temen kali ya, jadi jawabnya Mario Usang ya. Udah gak ya? Udah Mario Usang juga dah. Takut Mario nonton gak enak. Kayaknya udah gak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalo pemain NBA? Pemain NBA gue sampe sekarang sih paling suka tuh Larry Bird. Gitu, gue dulu SMP, SMA selalu nonton dia posisi 4. Ya menurut gue keren lah. Gue banyak belajar dari gaya mainnya dia dulu. Dia tuh tinggi dan bisa shoot ya? Bisa shoot, itu makanya. Ini kalo kosong tuh dia mintur jaga aja tetap lah. Aduh! 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 Lab ini penting sih. Karena buat gue lu ada di posisi sekarang. Ini pasti adalah dikelilingin oleh orang-orang yang memberikan support. Orang-orang yang berjasa. Siapa aja sih orang yang bener-bener berjasa di karir basket seorang kaleb remote gemilang. Sampai karirnya gemilang. Selain orang tua pasti ya kan. Pertama Sandi Gunawan. Pak Bahagia ya? Pak Bahagia. Ibu Rita? Ibu Rita. Gue sampe tau ya? Hebat ya? Pertama Sandi Gunawan itu pelatih gue SMP, SMA. Dia banyak merubah lah hidup. Terus kedua Koriki. Yes, ini selalu sih yang gue pengen denger. Karena waktu sama Yuda, sama Firdan. Ini orang-orang ITHB yang sebutnya adalah Koriki. Semuanya udah ngomong begitu spesial, tapi buat lu sendiri. Bahkan lu sempet nulis di instastory lu waktu ITHB kemarin juara tentang Koriki. Ya. Boleh diceritain. Koriki tuh menurut gue, kalo misalnya gitu gue bisa memilih orang yang masuk surga gitu ya. Selain orang tua gue, Koriki lah. Karena apa ya, menurut gue dia udah memberikan hidupnya untuk membantu kita anak-anak muda gitu. Jadi kayak misalnya gue gitu. Dulu kalo gak diajarin basket gitu. Gak tau jadi apa gitu. Karena dia menanamkan karakter dan integritas hidup melalui basket gitu. Jadi jalannya tuh melalui basket gitu. Nanti kalo misalnya mau tau selengkapnya, tunggu aja di Youtube channel saya. Iya 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 bener-bener kan. Udah. Udah, udah ada Koriki. Udah kok bro? Oke bagus. Itu karena banyak banget orang yang pengen banget tau tentang sosok Koriki. Yang orang juga mikirnya harusnya Koriki juga harus dikasih kesempatan untuk menjadi pelatih timan. Tapi kita tau Korikinya sendiri katanya udah deh dia merasa di kampus dan itu yang dia bisa lakukan. Dan buat gue semoga banyak orang terinspirasi sama Koriki ya. Satu, kosong co. Aduh. Aduh. Satu, dua. Yes. Hah, kok lancut tau sih? Gue baru belajar ternyata tuh ya. Aduh. 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 Kuri. Silahkan pertama. Yeay. Si. Yeay. Yeay. Kuri terang ini. Nah, sekarang lima komen terbaik versi Caleb. Boleh menyebut diri sendiri kalo ga malu? Lima. Ga apa-apa dong, emang terbaik kok. Poingart sih kayaknya prastawa ya. Poingart prastawa, posisi tiganya Archi. Iya. Atau ga Abraham. Posisi shooternya. Udah Mejony sih. Mejony. 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 Sekarang kapten ya. Sekarang kapten juga Mejony. Posisi empat. Lo? Engga. Kayaknya sih gue masih megang ini sih. Kawahid lah. Kawahid. Cacing ya. Iya. Posisi lima, Roni Garawan. Lu tidak mau masukkan nama lu sendiri? Engga. Gue di posisi ke tujuh lah. Agil sih. Ooooooh. Dua-dua. Hei. Ini mah aku suka nol. Iya. Waduk sama nol. Karena judul gue ntar gini. Lawan MVP. Kalo gue bisa tipis gue akan. Pokoknya judulnya akan selesai. Leb. Lo gak punya tim nih Leb. Jadi boleh dong berprediksi juara ideal musim ini. Kalo gue sih megang Prawira ya. Megang Prawira. Karena banyak temen disana kali. Karena banyak temen. Karena Coach Gibi juga. Gue satu musim kemarin sama Coach Gibi tau lah. Etos kerjanya gimana. Bagus banget. Bagus untuk basket Indonesia juga secara keseluruhannya. Iya. Makanya gue waktu dia. Tadinya kan batal setapa gak jadi. Yang gue sesalkan tuh Coach Gibi gak jadi ke Indonesia gitu. Tapi akhirnya Prawira ambil ya. Tetap bersyukur lah. Karena biar belasikan Indonesia maju gue. Lih. Jangan kasih tipis. Lu kasih gue kiri. Iya lah ini. Iya lah karena dia gak bisa kiri. Boleh kirinya. Eh 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 yang membuat lu bisa sampai ada di posisi itu? Menurut lu, apa yang lu lika-likunya? Lika-likunya, jadi kan gue 4 tahun di CLS, terus gue merasa, ya gue gak dapet minit lagi lah. Jadi itu kenapa gue pindah gitu. Tapi gue inget di CLS, gue selalu latihan gitu. Jadi gak memilih untuk, ah udahlah malas latihan karena gak pernah dimainin. Tapi gue memilih untuk setia latihan gitu. Jadi pas ke setapah, kebetulan banget tuh. Pelatihnya Coach Gibi, pas gue dateng cuma berenang yang latihan. Jadi kan mau gak mau mungkin dia, yaudah mainin skaleb lah. Karena mau gak mau mungkin ya. Gak banyak, mungkin mau gak mau gitu. Tapi karena itu jadi, malah jadi ketolong gitu. Karena gue pedenya balik lagi, gue pedenya balik lagi. Terus gue dikasih peran lebih juga. Terus gue merasa gue udah latihan untuk di posisi itu selama di CLS gitu. Jadi waktu saat momennya dapet, ya gue bisa eksekusi dengan baik lah. Dan itu berlanjut sampai lo ada di timnas sekarang ya. Jadi satu pelajaran yang kita ambil dari Kaleb adalah jangan pernah menyerah. Namanya basket ya tetap berlatih. Walaupun minit skulnya tidak dikasih ya tetap perlu berlatih. Karena pada saat Tuhan berikan waktunya, kita udah lebih siap ya. Ayo, balik! Ayo, balik! Oh! Dikit lagi. Gue adalah orang yang seneng ngeliat loot akhirnya aktif di sosial media. Yaitu bikin konten di IGTV. Terus akhirnya beralih ke Youtube. Apa yang membuat lo akhirnya bikin itu? Karena gue tuh ngerasa popularitas juga kan dikasih Tuhan gitu. Dan gak selamanya kita bisa populer gitu. Nah saat ada kesempatannya, gue mau pakai itu dengan hal yang baik lah. Share sesuatu yang baik ya? Share sesuatu yang baik gitu. Jadi ya ada kesempatannya, gue merasa kalau misalnya sekarang tuh kan anak-anak muda, media sosial lah pasti ya. Jadi ya, oh gue mau share tentang basket lah di Youtube atau di IGTV. Jadi lo fokus dan lo emang pengen konten lo adalah untuk kemajuan basket Indonesia, untuk orang-orang yang... Yang ragu sama basket gitu. Dan juga orang-orang yang justru lebih muda dari lo dan siap lari ke basket gitu ya. Jadi banyak kontennya kayak gitu, jadi silahkan subscribe YouTube channelnya Kaleb, Kaleb Ramad Gemila. Iya dong harus, gue juga. Tambah 2 lah subscriber. Enak aja 3. 3 yang subscribe. Ah, subscribe 10. Sebelum kita tahu siapa yang menang, ini pertandingan sangat ketat antara MVP pemain dan juga MVP penonton. Gue kan selalu nonton. Karena gue nunggu-nunggu nunggu terus. Kita mau buka belagu challenge, karena belum pernah aku. Jadi pun belum ya. Buka belagu challenge adalah sebelagu mungkin. Coba-coba cantik. Kalau gue kenapa berani belagu. Di saat orang ngomong gim, muka lo belagu. Karena gue tuh yakin dengan shoot gue. Tuh. Tau nanti salah. Yang itu di-edit ya. Iya, karena gue yakin. Maaf. Itu juga di-edit. Apa lu tau di-edit? Hahaha. One eternity later. Gue tuh yakin banget sama shoot gue. Karena gue dari shoot dia kan di-edit. Di close apa lu tau dimandung? Wajah wali. Wajah wali. Tuh. Tuh. Iya, Pat. Snoop go. Wow. Wah. Eh, kameranya sini. Oh, sini. Oh, sini. Oh, sini. Snoop go. Sekarang adalah shoot or truth. Leb, lu siapin satu pertanyaan buat dua. Ya, udah ya. Nah, ayo Leb. Takut gue nih. Aduh Nih Nih Kak Ogi kan pernah jadi manajer nih Di timnas dulu kan Tapi Kak Ogi secara garis besar tau lah Mengurusi timnas itu kesulitannya apa Nah menurut Kak Ogi tuh Ada kekurangan apa sih Di pengurusan timnas itu Apakah dana apakah apa Sebenernya bukan masalah kekurangan Tapi gini yang paling penting adalah transparan Transparan tuh adalah gini Yang gue lakukan dulu jujur sama temen-temen adalah Transparan apapun termasuk masalah Uang Gaji ataupun uang transport Ataupun apa gue buka dari awal Bahkan ATM pun gue balikin ke semua Orang-orang disaat Orang dulu katanya ATM nya dikumpulin lah Ada zamannya kayak gitu kalau gue engga Langsung transparan pun dari Negara BNI yang sisa-sisanya Yang tidak dibayar sama pemerintah Itu kan tanggung jawab gue Gue samakan angkanya sama Yang dibayarkan sama negara Jadi gue kasih liat juga itu buktinya Jadi kalo kata gue lebih transparan sih Terutama masalah ya itu Buat gue walaupun pembela negara Tapi tetep Apa yang pemain Dan juga pelatih dan lain-lain Lakukan kan sebenernya itu ada pengorbanan Termasuk mereka harus Stop kuliah lah Atau cuti kuliah dan lain-lain Itu aja sih Oke, puas Yang sekarang ga transparan Oke Tapi kali itu free throw nya bagus loh Di liga Di liga Tapi kalo di lapang lain kan belum tentu bagus Bener ga Lef? Ya kan tuh Oke Lef Pertanyaannya Timnas harus main di liga basket tertinggi di IBM Secara pribadi setuju atau engga? Kalo gue sih kurang setuju Karena kan secara ga langsung Mematikan klub-klub yang lokal lah Karena kan beberapa pemainnya diambil ke timnas Terus yang tim lokalnya udah bayar gaji gede-gede Tapi ga bisa dipake jasanya lah gitu Besar-egas besar gitu Itu ya? Iya Jadi setuju wak Ogi sempet bahas juga di video sebelumnya Dibanding main di liga Untuk pengalaman Mendingan dia berangkat lagi ke luar negeri ke Ataupun kemana untuk try out Ya setuju sih gitu Setuju sih Tapi jangan yang mengganggu jadwal liga juga Karena kan klub juga butuh Pemain gitu kan Oke jadi ada sebenernya kayak lu sendiri Oh karena lu ga punya klub ya Cuma yang pemain lain Pengen juga dong untuk membela klubnya Ya pasti lah pasti Gila 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 gue belum pernah nonton basket Atau ini sih Oh eh Mentalisinya Kalo mental lu tau sendiri lah Orang lima bulan di penjara Mental Itu mental banget men Lev Kalo nanyain lu sudah ditawarin sama klub-klub lain Gue yakin banyak Tapi sekarang gini Dari kemarin lu sempet di Satya Wacana Kalo liat karir lu ya Terus sempet di CLS Akhirnya ke Setapak Jujur Lu sempet ga hampir masuk tim apa? Dulu Sempet Sempet ya itu tahun berapa? Tahun lalu Tahun lalu banget ya Sebelum ke Setapak dong? Sebelum ke Setapak Oke Hampir masuk tim mana ini nih Boleh Boleh Sebenernya dua kali Sebelum masuk ke CLS Sama sebelum masuk ke Setapak Oke sebelum masuk CLS Hampir masuk? Hang Tua Sebelum masuk Setapak Hampir masuk PJ Gila ya itu Itu masih PJ holding segala Aduh Tapi yaudah Semua Ardi Itu proses ya Iya Sekarang mau masuk tim mana? Nanti aja Oke Oke Yuk balas Balas Aduh Bro Aduh Tuh Ami Gula Tinggi di setel Nah sekarang ngomongin Persiapan timnas Orang ngomongin Persiapan timnas Agak Agak pendek Tapi karena rutin Sampai juga kemarin Udah sempet Try out Kecerbihan juga 3 minggu Udah sampai di Tahap apa nih Sekarang? Udah 12 besar Udah 12 nama Terus udah Kita udah siap Terus udah Masukin sistem Udah kompak sih Polanya udah banyak Polanya udah banyak Terus menurut kita sih Kita udah Masuklah ke sistemnya gitu Udah sesuai Sama perbangunan Sama pelatih Jadi udah siap Berarti untuk Membawa medali ya Dari Siap dong Manila ya Yang pertama langsung Lawan Thailand Pertama lawan Thailand Langsung Gak masalah Gak masalah Gak masalah Mereka yang bermasalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Dior tuh boleh dikatakan Pemain bukan Besar Tapi luas Iya Kalo lokal sih Harki ya Harki ya Untuk posisi Kalo shooter lu takut juga ya Takut? Ternyata Boleh juga loh Kak Wokil Mau juta apa? Aduh Iqbal Tias Temen lu bukan? Temen Temen Tetangga Depan rumah Oke Coba nyanyikan lagu Sunda Ala-ala Ibu Rita Sambil mainin kecapi Aduh kecapinya gak Aduh gak ada kecapi mama Jadi si mama tuh jago main kecapi Gitu Karena Suka itulah Sunda-sundaan gitu Terus nyanyinya gimana? Aduh Gusti Iya Api Aduh lupa lagi Jarinya Jadi mama Sunda-sundaan 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 Ternyata Berikutnya Ini dari Salah satu yang gue telepon Namanya Fiska Halo Dengan Fiska Iya Ini Fiska Kak Fiska Fiska Mau tanya ini Kak Ogi lagi sama Kaleb Kan tadi Kak Ogi udah janjian nih Karena kamu ngefans sama Kaleb Apa yang pengen Apa? Cantik nih Keliatannya cantik katanya dari suaranya ya Eh Mau nanya apa Fiska? Saya hai dulu deh Hai ya Hai tuh Benernya Tanya sih Hai Fiska Iya mau tanya Pernah kepikiran gak Nika di umur berapa Kak Kaleb? Pernah kepikiran gak nikah di umur berapa Kak Kaleb? Pernah Di umur 28 Ini sekarang ini Sekarang mau nikah? Enggak tapi belum Malah belum Malah belum Tapi pacar ada dong Ada ada Pacar ada Ada rencana mau nikahin? Ya udah punya pacar Kenapa? Ya udah punya pacar katanya Iya Ya kalo kamu liat Instagramnya juga ada ya? Ada Iya Tapi lu ada rencana nikah sama pacar lu? Eh Mungkin dia kan sekarang lagi kuliah nih Dia pulang dari Malaysia Kuliah mungkin mau ngasih waktu dia cari kerja dulu gak sepulit Baru? Tapi lu udah ngelamar belum? Belum He? Belum Belum Tapi lu kalo ngelamar lu yakin dia terima gak? Kayaknya yakin sih Coba Ayah emang ngayakin ya? Oh Loh Loh Ini dia kan? Ayah beneran? Kok suaranya bisa gitu dia? Dia gak tau Ayah capek banget suaranya ya Capek banget suaranya ya Oh Ayah beneran tuh? Masa gak percaya? Ini Ayah beneran dia gak tentu? Oh iya Ya emang bener ya? Mau langsung diterima ya? Ya Gak tau Ya ampun Meyakinkan banget ya Hahaha Udah cepet jawab itu Eh Oke Berarti ini pasti di Youtube channel gue langsung nih Ngelamar nih Ngelamar secara pribadi belum ke orang tua ya Hahaha Jangan gak Jangan bercanda woy Tuh Jangan bercanda woy Mau ngomong apa gak sama Ayah nih? Mumpung pake pulsa gue Oh iya Ya Cepet beresin kuliahnya Biar kita bisa langsung nih Langsung jalan-jalan Oh Oh Wow langsung jalan-jalan Kata ya Iya mau ngomong apa ya sama Kaleb ya? Hahaha Jangan bercanda mulu Jangan bercanda mulu katanya Tolong Kodein Kodein Hahaha Oke Ayah makasih ya ya Oke Dadah Dadah ya Penentuan nih Penentuan Penentuan Medali mas Indonesia Amin Ayo Habis Tidak mungkin Hahaha Enzo Ingat ya Komadjarin Hahaha Scream 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 Alam terbuka Kenapa lu sesuka Lihat Sampai gue belum baca satu lagi Tapi udah Satu lagi apa? Alam baka Hahaha Hahaha Berasalah penentuan Istri gue emang bener-bener ya Dan lu Pilihan lu bener ke alam terbuka Coba di alam baka Iya bener Kenapa lu sesuka itu kah? Karena gue liat juga di Instagram lu jalan-jalan Iya Karena kan menikmati Tindahan ciptaan Tuhan Wow Karena kalo kita ke gedung-gedung Atau ke tempat-tempat wisata Udah ciptaan manusia Udah ciptaan manusia Kalo iya ciptaan Tuhan Sama aja kayak ayah tuh ciptaan Tuhan yang paling indah ya Iya Iya terdua paling indah lah Setelah Ayah Makan stick atau makan teri medan? Teri medan? Lu iya Katanya bisa suka banget tuh karena apa sih? Waktu susah ya? Waktu susah Hahaha Nasihnya pake teri aja enak kan? Iya Jadi dulu Saya kan disekolahin di swasta gitu kan Mayoritas Chinese ya Terus kan Ya lebih banyak kali Lebih mampu lah Yang lain Bekal tuh ayam Apa Saya selalu nasih sama teri Tapi Anak-anak tuh Selalu nanya ke mamahnya Mah mau teri kecil Eh mau ikan kecil-kecil kayak Caleb mah Mau ikan kecil-kecil kayak Caleb gitu Karena Gatau ya saya setiap hari itu Mungkin mereka ngeliat jadi Pengen nyobain gitu Jadi buat mereka tuh teri itu unik Buat lu teri itu adalah Hal biasa Hahaha Ini dua sahabat lu sih Kalau menurut gua Ya semoga lu bisa milih Januar atau Arif Januar sih masih Januar Januar ya Sampe lu setiap ke Bandung pun Pasti ketemu sama Januar Ada apa hubungan lu dengan Januar? Ya kenapa sampe sedeket itu? Dari kecil lah Iya Dari kecil udah Dari SMP udah main sama dia terus gitu Saya tau dari dia susahnya Sampai sekarang udah berhasil gitu Dari dulu istrinya masih curhat ke saya Sampai sekarang jadi istrinya gitu Januar tadi undang sama Kak Ogi ya disini ya Diving atau komedi putar? Komedi putar Kenapa? Bukannya lu gak suka sama lu agak Katanya lu suka mabok sama yang motor Iya Suka mabok bener Tapi masih mendingan komedi putar sih Karena menurut saya sih diving Pernah kemasukan air kan? Pernah Habitat kita kan sebagai manusia tinggal di darat Bukan di dalam aja Tapi pacar lu seneng banget diving kan? Iya makanya sampe sekarang masih Kles Masalah itu ya Masalah itu ya Jadi kayak gini kalo orang kan pacarnya berantem karena apa? Iya nih Gara-gara dia egois Gara-gara dia mentingin dari sendiri Kalo ini gara-gara apa? Iya masalah lingkungan hidup nih Oke terakhir nih Juara IBL 2016 bareng CLS Atau juara IBL 2019 bareng setapak? 19 bareng setapak Karena? Mungkin ngomongin peran aja sih Saya lebih berperan lebih banyak lah Mungkin kalo ngomongin waktu CLS Orang tetep banyak ngomongnya adalah seorang jamar Iya Sama Mare Usang Iya Kaleb waktu itu masih agak Ya karena masih memulai lah ya Iya Ayo Stil Blok Ayo papi Ayo papi Oh boleh nge-steal? Boleh Boleh Oh kira-kira nggak boleh nge-steal Kalo dari tadi boleh nge-steal sih Gak gue Heeey 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 Perlawanan pak Ayo capek Capek banget Nih dia Gila-gila Heeey The winner Segitu doang Gila sih gue capek banget Capek Lumayan ya tapi ya Lumayan lumayan kak Leb, lo boleh nggak sedikit membandingkan gue di 2 tahun yang lalu sama sekarang Kalo gue liat sih sekarang sih syutingnya lebih bagus ya Oh iya Tapi gerakannya melambat Antara 2 sih Antara syutingnya lebih bagus atau editingnya lebih bagus Hahaha Terima kasih banget Sebelum kita Gua ada beberapa pertanyaan terakhir Gua mau ngasih hadiah buat lo Enzo sini sayang Kita kasih buat om Kaleb Yang pertama ada shoe spray Mana shoe spraynya Ini Nah ini dari one on one Dan juga umbre Thank you Ada kos kaki mana shoe Ini Yang pertama Dari stay hoops Waktu itu kesini belum dapet ya Belum dapet Oke ini Dan juga pasti yang datang kesini Oke stay hoops thank you Gua kasih jersey one on one Oke shoe Kasih ke om Kaleb Tuh Nomor Nomor berapa nih Tuh 13 sebenernya 13 dong Bener 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 Ini nomor lo nih sebenernya Belakangnya Kaleb Oke Sip Makasih kak Ya Gak ada Gak siapa Jadi sebenernya Gak pernah nonton aja Tuker tukeran apa kek Ini dari saya untuk Kauge nih Ini kacamata pertama Ya makasih ya Iya Ini ya Ini ya Ini ya Ini kacamata Ini kacamata kesukaannya MenungMA Jersi Tuku Jah Enak Ya Ini Jersey Menang Di thi Thila Nomot 3 Kaleb Thank you Thank you Semoga sukses, kita ada tukeran jersey Target untuk si James selama ini kita selalu medal perak Tapi kan sekali lagi gak ada yang gak mungkin Untuk lu sendiri dan tim sudah kepilih 12 orang, bahkan sekarang sudah ada di Filipina Targetnya adalah? Kalo target tim sih, Waktunya Coach Toro bilang gak ada target ya Tapi kalo dari gua pribadi, gua kan belum perati juga dapet medali Gua pengen minimal sih, mensamakan sama yang 15 sama 17 perak Karena kita gak bisa mulut-mulut juga, realistis kita masih di bawah Filipina sih Jadi targetnya adalah sama dong medali perak Kita harapkan kita dukung Indonesia, basket Indonesia putra dan putri Untuk bisa berprestasi baik 5 on 5, 3x3 di Seagames 2019 Sekali lagi liat, selamat, salam buat teman-teman semuanya Selamat berjuang untuk Indonesia, terima kasih, dadah Eh, tunggu dulu, abis ini kita bakal kasih kuis Ada jerseynya Kaleb ya, yang udah ditanggung tanganin, dadah Bye Oke, ini adalah... Gue di kanan aja, biar gue... Ini adalah jerseynya Kaleb yang akan ditanggung tanganin Dan nanti akan kita kasih buat kalian Ya Oke Pertanyaannya sih gampang aja Ya Sudah ya? Oke, jadi udah ditanggung tanganin Ya ini, ini sudah ditanggung tanganin sama Kaleb Jadi gini, caranya adalah lu harus follow Instagram gue, Aogi Fantinus Instagramnya Kaleb Kaleb Ramot G Juga harus subscribe YouTube-nya gue dan juga YouTube-nya Kaleb Ya, Kaleb Ramot Gemilang Dan lu langsung jawab pertanyaannya, ada nama Terus juga Instagram lu juga kasih tau di komennya Dan pertanyaannya adalah Nah, gampang Ya Sebutkan nomor jersey Kaleb di Timnas Cuman itu aja Ya, gampang kan? Gampang banget Ini bukan Hahaha Oke Hahaha Selamat menjawab Gampang